Berikut ini cara menambah sidik jari di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme langsung saja berikut ini. Menambah sidik jari itu, semua Realme hampir sama kecuali Go Edition sama Air Edition. Jadi kalau yang Realme UI, itu buka yang namanya pengaturan. Kemudian cari menu yang ini, kata sandi dan biometrik. Nah disini ada namanya menu tambahkan sidik jari. Jadi, perlukan ketahui sidik jari HP Xiaomi itu bisa saja di belakang ini sensornya. Bisa di tombol power atau di balik layar ini. Silahkan sesuaikan saja. Kemudian tambahkan sidik jari disini. Ini masukkan yang namanya kunci layar. Kalau kalian belum bikin kunci layar, silahkan dibikin. Nah setelah kita melewati kunci layar, ini ada petunjuknya. Ya, gunakan sidik jari daripada sandi. Tetapkan jari anda pada sensor sidik jari di bagian belakang posel. Kalau kalian di bawah ini, silahkan sentuh saja. Sesuai dengan petunjuk disini. Jadi, masukkan atau sentuh pakai jari yang sering kalian gunakan untuk membuka layar. Nah, ini kita harus menyesuaikan posisinya. Tambahkan sidik jari, ini saya ulang. Gunakan ujung jari, pilih lanjutkan. Jadi, sentuh, lepaskan, sentuh, lepaskan. Ini sudah selesai, pilih lanjutkan. Nah, anda juga direkomendasi untuk mendaftarkan wajah dan menggunakan buka kunci dengan wajah. Itu kalau kalian ingin pakai face unlock. Ini bisa juga tambahkan sidik jari lain. Biasanya itu sampai 3 maksimal. Jadi, itu saja. Silahkan kalian coba sendiri. Semoga bermanfaat. Nah, ini kemudian kalau kalian ingin gunakan sidik jari untuk kunci aplikasi juga bisa, berangkas pribadi juga bisa. Jadi, itu saja. Silahkan kalian coba sendiri. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati.